Sedara teman Sedekah Subuh Kompas TV kembali memberikan makanan sahur gratis kepada masyarakat. Pada pekan ketiga ini, teman Sedekah Subuh Kompas TV bekerjasama dengan relawan setempat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk membagikan ratusan paket makanan sahur secara gratis di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah kota Bandung dan Garut, di pekan ketiga ini teman Sedekah Subuh Kompas TV kembali membagikan makanan sahur secara gratis kepada warga Cilincing, Jakarta Utara. Animu masyarakat yang hadir dalam pembagian makanan sahur gratis ini tak kalah ramai dengan dua kota sebelumnya. Agar tak salah sasaran, pembagian makanan sahur juga melibatkan para relawan setempat dan bekerjasama dengan pelaku UMKM. Sasaran penerima manfaat dari program Teman Sedekah Subuh Kompas TV ini merupakan para pekerja informal, pengemudi ojek daring, perantau dan warga lainnya. Pada hari ini Alhamdulillah di Cilincing, Jakarta Utara aksi kebaikan, teman Sedekah Subuh sedang berlangsung. Memang titik ini menjadi titik yang dilaksanakan di minggu ketiga kuasa. Dibagikan ratusan porsi pangan santap sahur dan kalau diakumulasi dari perjalanan kita, pertama di Garut, kemudian di Bandung, dan hari ini di Jakarta, diakumulasi memang ada ribuan santap sahur yang dibagikan. Sekali lagi, ini berdasarkan donasi yang terkumpul dari pemirsa Kompas TV, pembaca kompas.com, dan donatur-donatur baik dari kolaborasi bersama kita bisa sehingga menciptakan santap sahur bagi semua. Ribuan terima kasih kami hanturkan kepada seluruh donatur baik dan pemirsa Kompas TV yang turut berdonasi, berkontribusi langsung untuk mewujudkan program-program kebaikan dari KG Media. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semuanya. Selain masyarakat, manfaat program Teman Sedekah Subuh juga dirasakan para pelaku usaha setempat selaku penyedia makanan sahur gratis. Pemilik warung makan merasa senang karena turut terlibat dalam program ini. Selain menambah pendapatan, juga bisa membantu berbagi makanan sahur. Kesannya ikut senang, alhamdulillah. Bisa membantu. Karena ini kan kelihatan yang bagus, yang positif, yang benar-benar. Sangat membantu masyarakat, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Membakan kadis-kadis itu ya bagus sih. Bagus, bisa membantu masyarakat sekitar. Kalau dari saya pribadi, sangat membantu sekali. Untuk yang mau juasa besok, gitu. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam program Teman Sedekah Subuh Kompas TV, bisa langsung berdonasi melalui link bit.ly slash teman sedekah subuh atau melalui aplikasi Kita Bisa yang tersedia di Play Store. Hasil donasi kalian nantinya akan dikonversikan oleh tim KG Media melalui sejumlah program seperti pembagian makanan sahur gratis, ngabuburit asik yang akan membagikan makanan berbuka puasa kepada warga, dan teman pulang kampung yang akan memberangkatkan masyarakat untuk mudik secara gratis. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta.